Selamat siang juragan, jumpa lagi dengan kami dari oldtutorial.net Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Xiaomi Redmi 3S ya Kita cek dulu pada botponnya Model numbernya adalah Redmi 3S, kemudian Android versinya 6.0.1 Mi UI versinya adalah global 8.1.1.0 Nah ini terjadi masalah pada sensor proximity Sensor proximity itu yang ada pada bagian atas ya Coba kita lakukan panggilan ya Kita coba untuk melakukan panggilan 8.3 kali 8.3 kali karena ini kebetulan saya menggunakan kartu Telkomsel ya Kita tunggu dulu sampai berhasil memanggil Nah dia sudah, detikanya sudah jalan menandakan bahwa Telah berhasil melakukan panggilan ke 8.8.8 ya Sensor proximity ada di bagian atas ya Ketika saya tutup ya pada bagian atas ini seharusnya layar menjadi blank hitam ya Kalau ini tidak Nah ini menandakan bahwa sensor proximity tidak bisa bekerja Nah ini hati-hati akan kalau menemukan atau membeli HP Xiaomi Second Sensor proximity tidak bisa bekerja Ini ada kaitannya dengan Mi Account ya Ada kaitannya dengan Mi Account ya Terkait dengan sensor proximity tidak bisa bekerja Ini disebabkan karena ada partisi yang korup Nah partisi yang korup itu bisa disebabkan karena hasil bypass Mi Cloud Ataupun karena hal yang lain ya Untuk itu kita langsung menuju ke apa namanya ke setting ya Di sini nanti kita memilih setting untuk check Mi Accountnya ya Check Mi Accountnya Saya sudah terkoneksi ke internet ya Sekarang kita langsung menuju ke Mi Accountnya Nah ini Agree Kemudian akan lihat Nah ini Find device storage korup Your device is unsafe now Nah ini ada pesan error seperti ini Nah ini menandakan bahwa telah terjadi korup ya Korup pada sebuah partisi ini bukan korupsi-korupsi yang ditangkap KPK bukan ya Ini ada sebagian partisi yang korup Nah korup ini bisa dikarenakan hasil bypass dari Mi Cloud Ataupun karena hal yang lain Nah di sini saya asumsikan saya tidak tahu apakah ini hasil bypass atau tidak ya Apakah ini hasil bypass Mi Cloud Sehingga menjadi korup Ataupun karena hal yang lain sehingga menjadi korup Ya ini saya asumsikan Sekali lagi saya asumsikan saya tidak tahu Apakah ini hasil bypass Ataupun korup karena hal yang lain Untuk itu kita coba matikan dulu HPnya Kita akan masuk ke 9008 ya Jadi di sini saya menggunakan kabel EDL Xiaomi ya Kabel EDL Xiaomi Untuk masuk ke 9008 ya Saya akan melakukan flashing dengan mode download 9008 Ini sudah terbaca karena memang Sebelumnya saya sudah install Qualcomm drivernya ya Sekarang Di sini saya sudah mempersiapkan beberapa file Di dalam folder Find Device Ini ada folder 1 Kemudian folder 2 ya Di bawahnya itu Kemudian 0.3 Kemudian folder Redmi 3S 3X Mi Cloud Clean Nah folder 1 Di sini menjelaskan adalah Untuk menentukan apakah Xiaomi ini merupakan hasil bypass Mi Cloud Atau bukan ya Jadi sensor proximity tidak bekerja Ini apakah dikarenakan hasil bypass Mi Cloud atau tidak Nah kita akan menggunakan file 0.1 Nah kita akan menggunakan file 0.1 untuk mengetahuinya ya Kemudian file 0.2 Di sini nanti akan menjelaskan tentang atau fig terkait masalah Find Device storage korup dan fig sensor proximity nya ya Kemudian yang 0.3 itu ketika kita menggunakan folder atau file folder 0.2 Kita akan menggunakan 0.3 Nah ini 0.1 Ketika nanti terkunci ya kita harus bypass lagi dengan Mi Cloud Clean ya Kalau seandainya dengan menggunakan 0.1 menjadi terkunci berarti sudah tahu Bahwa ini merupakan hasil bypass Mi Cloud Berarti kan terkunci Kalau sudah terkunci kita pakai yang bypassan ya Kemudian yang saya jelaskan lagi 0.2 Nah ini untuk 0.2 ini adalah untuk mengatasi masalah find device kemudian fix sensor Nah ketika file 0.2 tidak maksimal kita gunakan yang 0.3 ya Oke kita lakukan yang 0.1 ya Kita lakukan 0.1 Di sini adalah untuk menentukan apakah Redmi 3 ini yang masalah sensor tadi Ini apakah karena bypass Mi Cloud atau tidak Nah ini bisa ditentukan dengan file folder 0.1 ya File folder 0.1 Seandainya ini tidak terkunci secara otomatis masalah sensor proximity akan bekerja lagi Akan normal lagi Kemudian masalah find device storage korup tadi juga sudah akan hilang ya Nah ini kita tunggu dulu hasilnya ini apakah terkunci atau tidak Jika terkunci secara otomatis ini merupakan hasil bypass dari Mi Cloud Seandainya tidak berarti korup bukan karena hasil bypass karena hal yang lain ya Sekarang kita tunggu dulu Ini saya masih menggunakan file yang folder 0.1 Ini masih loading dia kan ya mohon sabar Ini tutorialnya cukup panjang ya Oke sekarang kita pilih setelan Nah ini kita tunggu dulu Kalau lebih dari 10 menit atau 5 menit tidak terkunci berarti Benar ini merupakan Nah Barusan saya bilang dia sudah terkunci dengan Mi Cloud Jadi dengan file 0.1 tadi Ini untuk menentukan apakah ini bypass atau bukan Karena kalau ternyata bypass dia secara otomatis akan terkunci seperti ini ya Nah kalau sudah terkunci seperti ini Kita harus menggunakan file bypass ya File bypass Redmi 3S ataupun 3X Ingat dicarat adalah nomornya 201 ya Atau ini akunnya yang terakhir adalah 201 Kita matikan karena ini posisi seperti ini sulit untuk mematikan Berarti kita harus menekan dan menahan tombol power Yang lama ya Yang lama sampai dia mati sendiri ya Kita tunggu dulu Ini restart Kalau restart langsung kita tekan dan tahan Tombol power sama volume atas Tekan dan tahan tombol power sama volume atas Kita tahan keduanya Kita tahan lagi Lepaskan ya Jadi setelah muncul logo Mi yang kedua kita lepaskan Nanti akan ada huruf-huruf Cina ya Kita tunggu dulu masih holding dia ya Mohon sabar Nah kemudian Kita pilih power off ini ya Kita pilih power off Lalu Kita masuk ke 9008 lagi Dengan menggunakan kabel EDL ya kan ya Dengan menggunakan kabel EDL Xiaomi Kita akan masuk ke 9008 Karena ini tadi posisinya jelas Sekarang sudah Sudah ketahuan bahwa ini Sensor tidak bisa bekerja Karena hasil bypass untuk itu Kita akan gunakan File yang kedua Ini file pertama tadi sudah Hasilnya sudah ketahuan Sekarang kita akan Apa namanya Kita akan Bypass lagi ya Kita akan bypass lagi Kita flash dengan Redmi 3S 3 X Mi Cloud Clean Flash Nah kita tunggu dulu Sampai Selesai ya Nah ini Ini Belum menggunakan file yang kedua Kita harus Harus bypass dulu Karena memang Tadi terkunci setelah kita menggunakan Folder 01 ya Setelah menggunakan file dari folder 01 Nah ini proses Bypass sudah selesai Karena memang File nya sangat kecil sekali Kemudian kita lepaskan Kabel EDL nya Kabel EDL Xiaomi Kita lepaskan Setelah itu kita tekan Dan tahan tombol power Kurang lebih Berapa ya 10 sampai 20 detik Kalau sudah ditunggu Lebih dari 20 detik Dia tidak Bekerja Artinya tidak nyala Kita lepaskan Tombol power Kita ulangi Ulangi menekannya Nah ini sudah Sudah muncul logo Mi Sekarang ya Sudah muncul logo Mi Kita tunggu dulu Masih loading Ini Sudah saya percepat Loading nya Bukan loading nya Maksudnya Laju videonya Sudah saya percepat Kita tunggu dulu Nah Ini seolah-olah Tidak berhasil Kita tunggu Kita tunggu saja Ya Ini seolah-olah Tidak berhasil Padahal ini Sebenarnya adalah Berhasil Nah Nah ini sekarang Sudah terbuka lagi Dan ada pesan error Find the face storage Korup Ya Seperti yang akan lihat tadi Ada pesan error Find the face storage Korup Nah ini Nah ini menandakan bahwa Merupakan Hasil bypass Dari Mi Cloud Ya Nah Langkah selanjutnya Kita harus login Kita harus login Atau masuk Kita coba dulu Memanggil 88 Sebagai bukti ya Ini pasti nanti Apa namanya Tidak bisa bekerja Apa namanya Panggilannya tidak bisa bekerja Ya Kita tunggu dulu Ya Kita tunggu dulu Nah ini sudah Sudah apa namanya Sudah saya coba Ya Tidak bekerja dia Nah Sonsor proximity Sama seperti tadi Dia seharusnya kan Apa namanya Blank hitam Seperti mati Nah ini tidak mati Nah ini Sekarang kita Sebelum menggunakan Folder 02 Kita harus login dulu Ke akun Mi nya Ya Masalah pesan error Kita abaikan dulu Ya Kita abaikan dulu Yang penting kita harus Login dulu Ke Mi akun milik kita Ya Ke Mi akun milik kita Kita harus login dulu Ya Kita masih Loading nih ya Mohon cabar Masih loading Mohon cabar Nah kita login Masih proses ini Kita Allow dia Allow Allow lagi Kemudian continue Continue Ini pesan error nya Selalu muncul Seperti ini Kita biarkan dulu Nanti kita akan Melakukan Fick find Defenders Corrupt Dan juga Masalah sensor Proximity nya Karena Apa namanya Error ini Jadi satu paket Nah ini Mi akun nya Yang terakhir adalah 372 ya Ini yang milik saya 372 Kalau tadi kan terkunci Dengan Mi akun Yang terakhirnya 210 ya Sekarang kita matikan Setelah kita login Dengan akun Mi Kita matikan Ya Setelah mati Kita masuk ke 9008 Dengan menggunakan Kabel EDL Kabel EDL Xiaomi Masuk ke 9008 Kemudian kita Akan menggunakan Folder 02 File Find the Store Scorer Plus Fix Sensor Proximity Kita akan Gunakan Folder 02 Nah ini Kita gunakan Folder 02 Kita paste Di sini Kita paste Di sini Kita paste Di sini Kemudian Refresh Flash Nah kita tunggu dulu Masih Apa namanya Masih proses flash Ya kan ya Cukup 5 detik Saja Sekarang kita Lepaskan Kabel USB nya Kita tekan Dan tahan Tombol Seperti biasa Setelah flash 9008 Kita tekan Dan tahan Tombol Kurang lebih Berapa Tadi 20 20 detik Ya kalau lebih Kalau lebih dari 20 detik Kita ulangi Kita tunggu dulu Masih loading Nah dia sudah muncul Logo nih Mohon sabar ya kan ya Ini tutorial Tutorialnya Cukup panjang Baru kali ini Saya bikin tutorial Android yang Cukup panjang Biasanya Cuma 5 menit 10 menit 11 menit Nah ini sampai Berapa ini Kita tunggu Kita tunggu saja dulu Nah ini saya agak curiga Kenapa Wifi nya jadi mati Seharusnya Tidak boleh mati Oke Sebelum kita menuju Ke masalah Wifi Kita akan Kita akan Apa namanya Melakukan panggilan Apakah ini Sudah Oke Sekarang Saya akan mencoba Menutupi Nah ini Tetap saja tidak bekerja Tetap saja tidak bekerja Dan justru Wifi nya Menjadi Tidak aktif Wifi nya menjadi Tidak aktif Nah ini tidak bekerja Sekarang Kita cek pada Wifi nya Wifi nya menjadi Off Dia Kita akan Menyalakan Kita akan Apa namanya Ini Mi account nya Bentar Ini saya sensor Dikit aja Mi account nya Mi account nya 372 Mi account saya Itu 372 Kemudian Kita akan Apa namanya Cek wifi nya Cek wifi nya Ini kenapa Tidak bisa Sepertinya Mental ya Kalau seperti ini Kita akan Menggunakan Apa namanya File yang ada Pada Folder 03 Kita matikan lagi Kita akan Melakukan flashing Dengan Folder 03 Masuk ke 9008 Dengan menggunakan Kabel IDL Dengan menggunakan Kabel IDL Kita masuk ke 9008 Kita akan Flash Dengan Folder 03 Nah ini merupakan Penyempurnaan Dari folder 02 Kita Copy Part nya Folder 03 Kita copy Kemudian Kita paste Alhamdulillah Amin Nah Pilap Kita paste Kita paste Kemudian Flash Ini masih Proses Nah ini Sudah selesai Sudah selesai Proses Flash nya Memang cukup Cepat sekali Cukup Cepat sekali Sekarang kita Lepaskan Kabel IDL nya Setelah itu Kita nyalakan Tombol Power Tombol power Ini kita nyalakan Tombol power nya Dengan Menekan dan Menahan Seperti biasa 20 detik Kalau lebih dari 20 detik Tidak bisa Kita ulangi Lepaskan Kabel Kabel lagi Power Kemudian diulangi Nah ini sekarang Sudah nyala Kita tunggu Saja dulu Prosesnya Biasa cukup lama Nanti kita akan Cek pada Sensor proximity nya Perlu diketahui Sensor proximity Tidak bekerja Terkadang juga Disertai dengan Masalah fingerprint Jadi Masalah bypass Bypass miclot Itu Efeknya pada Sensor proximity Dan pada fingerprint Cuman kalau fingerprint ini Sering-seringnya Masih bisa Yang tidak bisa dibohongi Adalah pada Bagian sensor proximity nya Nah ini yang tidak bisa dibohongi Hampir 90% Kalau bypassan Error nya ke sana Atau Bug nya ke sana Ke masalah Sensor proximity nya Sekarang kita akan Menyalakan Wifi nya Karena tadi Pakai File 02 Wifi nya jadi mati ya Kita akan menggunakan File 03 Kita akan menyalakan Wifi Nah ini sudah bekerja Wifi nya ya Kita gunakan File 03 tadi Kemudian kita Akan langsung Coba Mencoba Mencoba Melakukan panggilan 8 3 kali Oke Kita tunggu Saja dulu Masih Proses Ini ya Mohon sabar Nah ini Kita coba Saya lagi Nah ini Nah ini sekarang sudah Sensor proximity nya Sudah bisa bekerja Beda-beda dengan Yang tadi Ketika sensor proximity Sudah bisa bekerja Secara otomatis Masalah Find the face Storage Corrupt Ini sudah bisa Fick Ya Karena sensor proximity Satu paket dengan Apa namanya Masalah find the face Storage Corrupt Sebagai bukti Saya akan mencoba Melakukan Keluar Ya ini Ini mi account nya Mi account Mi account nya milik saya Saya akan Lockout Ini ya Saya sudah terkoneksi Dengan internet Karena tadi saya sudah Menyalakan Wifi Kemudian saya akan Mencoba Keluar ya Keluar dari Mi account nya Nah Kita akan Mencoba lagi Masuk Ya Bentar-bentar Masuk ke Mi account nya Kita tunggu Saja dulu Kalau tadi sebelum Kita Apa namanya Kita lakukan Proses Fick Dengan beberapa File yang sudah Saya jelaskan Ketika saya pilih Mi account Dia langsung Muncul pesan error Find the face Storage Corrupt Selalu muncul Seperti itu Selalu muncul Seperti itu Nah ini Saya sudah Mau masuk lagi Ke mi account Ke mi account nya Continue Ya Continue Kemudian kita cek Nah ini mi account Saya yang terakhir Adalah 372 372 Bukan Apa namanya Bukan 201 Kalau 201 Adalah Mi cloud yang nyantol Pada Pada HP ini 372 Kemudian kita Kita akan Melakukan panggilan Kita akan Melakukan panggilan Ini tadi saya keluar Kemudian masuk lagi Sebagai bukti Bahwa pesan error find The face Storage Corrupt Sudah tidak muncul lagi Nah ini sekarang Sudah bisa Bekerja lagi Demikian Sampai jumpa Dengan tutorial selanjutnya Selamat Sore Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati